Pemberian bantuan penyaluran air bersih melalui perusahaan daerah air minum PDAM kepada masyarakat tidak mampu diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Insinyur Haji Yoyok Mulyadi MSI Dengan didampingi Direktur PDAM Jamal Fajri Este dan Kabak Humas Pemkapsi Dibondo Haji Imam Hidayat S. Kepnes M. Mkes Wakil Bupati belusukan ke rumah warga dan membagikan kupon undian berhadiah pada acara bersepeda bersama PDAM Penyerahan bantuan langsung ini dilaksanakan di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji dan Desa Balung Kerajaan Utara Kecamatan Kendit Rabu 15 Maret 2017 Sebanyak 3 orang atas nama Mulyadi 40 tahun, Robi Susanto 47 tahun dan Abdurrohim 37 tahun penerima bantuan di Kelurahan Mimbaan Dan di Desa Balung Kerajaan Utara Kecamatan Kendit sebanyak 2 orang atas nama Misnatun 60 tahun dan Yuti 50 tahun Di kantor unit Kendit, Wakil Bupati Insinyur Haji Yomulyadi MSI berharap agar kantor unit mampu memperlancar pelayanan kepada masyarakat dengan mengembangkan dan bekerjasama dengan tenaga IT Wabuk mendegaskan pemasangan penyambungan gratis saluran PDAM ini diharapkan bisa membantu pemenuhan kualitas air bersih bagi warga yang tidak mampu Di setelah belusukannya, Wakil Bupati juga melihat kondisi Musola Desa Balung RT 02 RW 01 Kecamatan Kendit yang cukup memprihatinkan Seketika pengurus Musola Ustadz Padroso bersama beberapa warga sekitar berkumpul, berjengkrama, merencanakan renovasi Musola yang akan segera dilakukan Renovasi Musola akan mendapat bantuan langsung dari Wakil Bupati Sitibondo Yang disampaikan langsung di depan puluhan warga sekitar yang berada di lokasi Terima kasih telah menonton!